Lelang dakwah Lelang dakwah Lukisan quotation of rose Karya Meru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami bergunakan untuk Pembangunan Maji Terpadu Ayasofya Kota Malang Dilelang dengan harga 30 juta saja Untuk musim yang lebih dulu menghubungi kami Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sangat jujur dan polos matius 5-6 jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel nah gimana benar kan Yesus sendiri yang mengaku ini enggak pernah dibaca oleh pastor atau pendidikan di gereja kan dibacakan ini mungkin mereka jadi aku oh ternyata Yesus diutus hanya untuk Bani Israel benar kegakuan kan Yesus sendiri yang mengaku oh tapi katanya Yesus juru selamat betul Yesus juru selamat tapi kita lihat dan dari keturunannya sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus Yesus juru selamat tapi dia juru selamat hanya untuk Bani Israel ya itu terus bahkan Injil ini dilarang Injil ini dilarang oleh Yesus diseparkan di Indonesia banyak orang enggak percaya 5 menit lagi 5 menit lagi saya biasa beri memberi daurah sehari penuh pagi sampai sore pagi sampai sore disuruh sebelumnya saya juga bingung makanya saya harus ngomong secepat coba mereka mengintas selamat bergiatan tanah galatia karena roh kudus menjaga mereka memberitakan Injil di Asia dan setiapnya Indonesia mereka mencoba masuk daerah di Timia tapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka pertanyaannya Indonesia masuk Asia enggak masuk ke Indonesia termasuk salah satu wilayah itu negara yang dilarang oleh Yesus untuk menyambatkan Injil karena memang beliau diutusannya untuk Bani Israel terus nah kita lihat ini siapunya Injil nah ini namanya the five gospels Injil ini enggak ada di Indonesia cari toko buku besar di seluruh ini belinya di Amerika Injil hasil sebenar 7-6 ahli dari seluruh dunia mereka mengkaji seluruh kandungan Injil what did Yesus really say apa yang betul-betul disucapkan the source for your authentic was for Jesus mencari ucapannya seluruh yang hasil terus Injil ini berwarna ya Injil ini berwarna kalau ayah itu dicetapur merah ah that's Yesus nilainya tiga kalau di paint sure sounds like Jesus a great well maybe tapi kalau black Jesus didn't say this there's been some mistake Yesus tidak mengatakannya ada yang salah pada itu nilainya nol tidak punya nilai kebenaran terus kita lihat ini ini ayat ini kalau bikin ranking nomor satu tertinggi sebuah orang Kristen di muka bumi kalau dibacakan ayat ini pasti yang kecepatan ayat ini amat sangat menentukan keselamatan manusia dunia dan dia kira akulah jalan keselamatan dan hidup tidak ada seorang yang sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku luar biasa kan jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup berarti akulah yang siratau mustaqin kata orang Kristen orang Islam tiap mana minta minimal 17 kali ihdinasiyah mustaqin padahal siratau mustaqin jalan yang sudah Allah siapkan dapat Yesus mereka cocokkan dengan Yohanes 14 ayat 6 jadi ayat kurang ditarik dengan dicocok-cocok saya telah lewatin nah ternyata kalian lihat dari hasil seminar ayat ini ternyata mereka cetak yang huruf hitam iya kan i am the way and i am truth and i am life replies Jesus no one gets to the father unless Yesus akulah jalan dan berada dan hidup tidak ada seorang yang sampai kepada bapak aku tidak melalui aku ternyata oleh para ahli mereka sendiri mengolongkan ini Yesus tidak mengatakannya terus lewat perintah melakukan kristianisasi karena itu bergilah jadikan semua bangsa murid dan baptiskan mereka dalam menambah anak dan roh kudus kemudian bergilah ke seluruh dunia beritah yang injil kepada segala mahluk kita lihat apa benar Yesus menyuruh melakukan membaktis semua bangsa menyebabkan injil ke semua manusia seluruh dunia klik langsung terus kita lihat red pink red atau black black terus you are to draw and make and make followers upon people you are to berpast in the name of the father and the son and the spirit dimana salahnya disini mereka memasukkan ayat terdiri dalam mulut Yesus tidak mungkin Yesus mengatakan in the name of the father and the son and the spirit Yesus diangkat jadi tuan tahun 325 sebenarnya Yesus mati tahun 29 mana mungkin orang mati tahun 29 bisa mengucapkan sesuatu yang terjadi 300 tahun lebih setelah kelihatan kemudian kita lihat oh katanya Yesus sudah di surga sudah nyampiin tempat bagi mereka tapi Nabi Muhammad masih dikubur minta di doain belum selamat kepala kita tapi Yesus sudah di surga doain mereka makanya aku bilang aku hormati dicamin surga tempat tempat rumah gitu kan karena ayat ini ya di rumah bapakku banyak tempat tinggal dan seterusnya hanya satu jaminan Yesus sudah siapin tempat coupling mereka di surga berbelah mereka mati coba buka clip night ini ternyata belah juga there are in the lungs in my father's house and I'm going to prepare a place for you I wouldn't tell you this if it weren't so and after I go and prepare a place for you I will come back and pay you to myself so that will you will beware itu artinya sama bagaimana Yesus tidak menjanjikan tempat bagi bagi mereka suka dan terakhir setelah seluruh Injil diseminarkan kurang dari 18% jadi tidak benar kenapa 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 bagi 4 kiritri ya trading free dan black 321 0 tidak inilah kebenaran berarti selesai tulisan tulisan tangan manusia berarti bentar bentar ini anak saya pendiri Imrahim yang sudah ditangkap bapaknya saya sudah ditolak-dolak bapaknya musuh penggulitan dengan saya dengan saya orang terbanyak berdoa bapaknya paling banyak menulis tentang menyanggap hari bapaknya bapaknya sudah mempersiapkan bagaimana melakukan amanat aku jadi perintah Yesus dengan baptis menyebabkan seluruh dunia sudah dipilih sepanjang besar-besaran tapi Alhamdulillah tidak jadi benar-benar tidak jadi karena dia sudah ditahan sekarang boleh ah boleh polisi gitu kan nah dari seperti itu saya berharap saya ditugaskan untuk memberikan daurah khusus di semua Indonesia kepada para da'i bisa mengalap bagaimana cara cepat melunturkan iman orang kristen agar supaya mereka tertarik mau masalah ini saya sudah mulai pulih Indonesia di Bandung sudah menanggung sudah besok saya di balikpapan bulan depan nanti di di balik lagi insya Allah gue lelaki Indonesia nanti kalau bapak ibu dan sekalian nanti silakan kumpul orang nanti saya datang saya akan ajarin cara cepat meluncurkan iman kristen dan supaya mereka tertarik mau masalah demikianlah salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Ustaz ya karena khawatir nanti tanya jawabnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati